Pemirsa tindakan tegas dengan pemberian sanksi administrasi hingga pidana bagi parpol peserta pemilu 2023 yang melanggar aturan kampanye akan diterapkan oleh Bawaslu Muara Enim. Aturan pemilu pada tahun 2024 mendatang hanya memberikan waktu kampanye 75 hari saja baik itu dari calon legislatif dan juga pasangan calon bupati, wali kota dan juga gubernur dimana saat ini partai politik hanya boleh melakukan sosialisasi saja. Dalam penerapan aturan ini pihak Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan melakukan tindakan tegas kepada partai politik yang melanggar aturan sosialisasi jika terbukti adanya unsur ajakan untuk memilih baik itu calon yang diusung ataupun memilih partai tertentu. Himbawan untuk tidak melakukan ajakan atau sejenis kampanye telah dilakukan dari awal bulan kemarin saat penetapan verifikasi partai peserta pemilu. Ketua Bawaslu Muara Enim Suprayedno menegaskan kalau himbawan dan juga pemberitahuan terkait aturan sosialisasi dan juga kampanye sudah disebarkan ke seluruh partai politik peserta pemilu di Muara Enim. Untuk saat ini hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi atau pengenalan partai politik saja. Jika Bawaslu berhasil menemukan untuk ajakan atau sejenis kampanye oleh partai politik tertentu atau juga calon yang diusung partai tertentu akan dilakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Pada saat di lapangan nanti ada kegiatan partai politik yang tujuannya menyampaikan visi misi atau mungkin ajakan untuk mencoblos partai A, nomor sekian itu tidak diperbolehkan atau dianggap melakukan pelanggaran. Apabila ditemukan, kalau ditemukan, seandainya yang menemukan itu adalah kami penyelenggara, pengawas baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten pasti akan kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sanksinya tergantung ada yang sifatnya pidana, ada yang sifatnya administrasi tergantung jenis pelanggaran. Saat kedapatan melakukan unsur kampanye dan juga terbukti akan dilanjutkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, baik partai politik ataupun calon yang diusung. Masyarakat juga bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan agar peserta pemilu tidak melakukan kecurangan dan juga merugikan pihak lainnya.